Makanya jangan kemudian ada orang menganggap, oh anti Arab, gimana ini orang-orang ini. Kalian datang ke sini duduklah yang baik, kita kasih atap Arab di Indonesia, kan gitu. Atap rakyat, atap majelis, bermusyawaratan atap. Nah orang yang baru datang dari Arab duduklah di bawah situ, bareng-bareng ayo ngopi. Jangan kemudian mengatakan bahwa tempat ini sudah sangat Arab, kamu bilang anti Arab. Pesantren masih mengajarkan bahasa Arab, anak-anak saya masih fa'alayaf ulu fa'lan. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengusaha NO, Nadi Yin. Yayi Alim, yang saya cintai, istri saya yang hadir menampingi. Pakai nolai. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, Alhamdulillah, menyongsong satu abad NO ini berbarengan dengan sebuah zaman yang disebut zaman milenial. Di satu abad NO ini berbareng dengan peralihan dari dunia analog ke dunia digital. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini terjadi seiring runtuhnya pikiran-pikiran konvensional, seiring runtuhnya mekanisme ekonomi-ekonomi, mekanisme sosial, mekanisme apapun yang basisnya adalah basis analog. Ini sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, tapi juga sesuatu yang sangat menjadi tantangan bersama bagi NO dan khususnya HPN. Padahal sesungguhnya teknologi milenial hari ini adalah teknologinya NO dari zaman kuno. Teknologi yang pernah ditolak, bahkan oleh dunia. Jadi teknologi yang ditolak oleh dunia, tapi dipercaya oleh NO, sekarang dipakai oleh dunia dan NO ketinggalan. Ini teknologi. Teknologi apa? Teknologi server. Jadi teknologi server itu teknologi NO dari dulu. dimana NO itu setiap melakukan sesuatu yang mengalami lintas dimensi dan lintas teritori, itu punya teknologi yang luar biasa. Ya itu teknologi namanya Tawassul. Itu teknologinya NO dari dulu. dimana semuanya dihubungkan dengan server, dengan cloud-nya Allah. Allah kan punya cloud. Dalam bahasa milenial Allah itu punya cloud. Cloud-nya Allah itu ada di langit sana. Hardisk besarnya Allah tentang program dunia ini ada di langit. Ketika Rasulullah Isra Mikrod sempat ditunjukkan, ini loh hardiskku, ini cloudku. Jadi program dunia itu semuanya ada di sini. Sampai jatuhnya daun, itu ada di situ programnya. Kapan orang kejedut pintu, ada di situ programnya. Kapan bisu. Yahudi Nasrani disebut sebagai tabut Sulaiman. Orang Yunani pernah menyebut sebagai kota Pandora. Nah orang Jepang itu membayangkan kota Doraemon. Yang segalanya ada. Nah itu tapi tidak di sini tempatnya. Dia ada di langit. Cloud itu ada di langit. Makanya orang NO itu punya tradisi meretas. Hacker. NO itu punya tradisi hacker. Jadi melakukan riyadhah. Merakukan tirakat. Download. Dengan sesuatu yang ada di programnya. Programnya cloud ini. Hasilnya adalah para wali. Yang benar-benar diakui oleh orang NO keberadaan para wali. Kenapa wali itu mendapatkan kedudukan tinggi? Karena wali itu tahu program. Karena download. Browsing. Kalau dalam bahasa kita browsing. Membeli paket data. Dengan duduk bersilah. Empat tahun. Tujuh tahun. Syabdil Qadir Al-Jilani 25 tahun. Diajari oleh Syesiri As-Sakoti. Sunan Kalijaga 3 tahun. Diajari oleh Sunan Bonang. Bagaimana caranya download itu? Bagaimana caranya download? Santri-santri biasanya praktek download. Dalailul khairat. Download pakai khizib. Ini sebenarnya adalah usaha untuk download. Ke cloud sana itu. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Wifi-nya hidup. Karena download serius. Duduk itu 20 tahun. Atau download tiap malam coba. Makanya wali-wali itu paketannya besar dan tahu. Disebut Ma'ri. Ma'rifat. Ma'rifat itu karena tahu program. Itu yang diingkari oleh hampir semua orang yang menyatakan diri sebagai modern. Baik modern secara spiritual maupun modern secara sosial. Itu menolak itu semua. Menyebut sebagai tahayul. Menyebut sebagai khurofat. Bahkan menyebut sebagai setengah musyrik. Bahkan orang modern pun menolak itu. Karena apa? Ya mereka mengingkari hal-hal itu. Tapi NO tidak pernah kemudian. Makanya NO itu kalau punya sesuatu hajat, gede gitu. Pasti nanya kepada yang disebut. Wah, downloadannya gimana Mbak? Tolong downloadkan ini. HP N ini bisa besar apa enggak ini. Tolong di-downloadkan. Makanya orang NO itu tidak pernah pusing siapa yang mau jadi presiden. Downloadannya sudah tahu. Jadi gambarnya di sana sudah ketahuan. Jadi download. Ya. Makanya orang-orang dengan downloadan-downloadan besar itu tahu. Wali-wali itu tahu hati orang. Karena bisa meretas. Meretas hati orang. Karena semua roh manusia itu terhubung dengan cloud yang di sana. Semua manusia ini punya roh. Ruh itu sebelum diturunkan ke sini. Itu ditanya dulu. Alastubi robbikum. Kalu balas syahidna. Ya Allah. Maka kemudian fanfukur roh. Ditiup rohani itu dengan paketan-paketan. Karena diregister. Semua nyawa manusia ini diregister di cloud itu. Di lau khilmaku itu datanya ada. Pak Wawan ini datanya ada nomor register sekian. Kiai Zuhdi nomor register kesekian. Semua ada. Nah kalau kita punya paketan besar. Kita bisa meretas. Ini. Diretas itu hatinya Pak Wawan ini seperti apa. Program hidupnya Pak Wawan ini seperti apa. Makanya orang-orang dulu itu nanya. Mbak Yayai. Saya menanya, kira-kira kalau saya ini nanam jagung. Sukses atau enggak? Diretas dulu itu di sana itu. Programnya di download. Nomor register sekian atas nama Pak Wawan gitu. Programnya apa. Oh enggak cocok ternyata saya. Kenapa programnya ternyata berternak ikan. Bukan pertanian. Nah itu makanya sebenarnya dengan situasi seperti ini. Perkembangan milenial. NO ini enggak kaget sama sekali. Makanya NO itu bisa meyakini orang bisa kirim doa. Kirim fateha. Kirim apa. Meyakini. Yang lain enggak percaya. Karena apa. Enggak tahu teknologi kelaut itu. Kita percaya bahwa fateha bisa dikirim. Bahkan mimpi buruk bisa dikirim. Bahkan I love you bisa dikirim. Jadi innahu min sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'adu ala ya wa tunim. Bisa dikirim. Semua bisa dikirim. Orang namanya Mahabba atau apa. Dikirim. Nah sekarang teknologi itu benar-benar dipraktekan oleh teknologi digital ini. Semua berada di server yang di langit. Cloud yang di langit. Bahkan yang dibayangkan pasca milenial namanya dunia ekonomi namanya blockchain. Itu semua disandarkan kepada cloud. Jadi nanti kemudian setelah semua tersentral cerita tentang inflasi, cerita tentang deflasi, cerita tentang reflasi. Ini udah enggak ada nanti. Itu lewat semua. Cerita tentang giral, kartal, cerita tentang defisa. Lewat semua ketika blockchain ini. Ketika blockchain ini udah perbankan konvensional. Libur. Ia kan? Digital ini sudah meliburkan berapa profesi besar? Profesi pos lewat. Profesi yang dulu mampu menghantarkan cinta lewat surat. Ada perangku. Ada stempel. Ada kartu lebaran. Ada kartu pos. Ada Honda Wind. Tiba-tiba tidak lebih dari 20 tahun begitu dunia digital. Dia hilang karena konvensional. Obes ya. Karena sekarang cinta sudah diganti sama WhatsApp. Tinggal mereng. Itu udah kirim. Dan itu industri berapa yang habis. Industri sekolahan pos habis. Kantor pos habis semua. Parpostel hilang. Berbarengan dengan ini. Itu karena apa? Cloud yang diaktifkan. Jadi diem-diem. Dunia ini sebenarnya sedang mempraktekan ilmunya NO. Dia sedang mempraktekan. Ilmu pakai cloud ini. Habis. Berapa yang habis? Wessel. Habis. Kan gitu. Mertua gala. Habis. Dulu kan orang kalau punya anak cantik. Ada yang apel. Pasti ditanya. Depan pintu. Kamu anak siapa? Kerjaanmu apa? Jadi orang tua punya anak cantik. Kalau dulu gagah. Bisa. Ini. Menyortir. Calon menantu. Sekarang. Apa masih bisa? Udah gak bisa. Udah lewat fase itu. Karena anak sama anak ketika jatuh cinta. Walaupun dihadang di depan pintu. Anaknya video call. Dan kalau anaknya dablek lagi mandi. Minta video call. Loh ini. Ini dunia baru. Dunia berubah luar biasa. Karena apa? Pakai cloud. Pakai cloud. Gitu. Jadi cloud ini menghilangkan bahkan sekat bangsa dan negara yang sekarang banyak kita bicarakan tentang hubulwa, ton, minal, iman. Ini mulai diruntuhkan. Sekatnya mulai dihilangkan. Dulu orang kalau mau lihat kucing Afrika. Dia harus mesti nunggu flora dan fauna siaran TVRI. Sekarang mana ada itu TVRI menyiarkan? Enggak ada. Makanya tiga malam yang lalu itu enggak salah itu ya. TV analog stop. Semuanya. Enggak ada satupun TV analog yang bisa memancarkan. Padahal itu kebanggaan luar biasa. Dulu artis TV. Jadi manusia tanggung itu susah dulu. Enggak bisa masuk TV. Yang bisa masuk TV ya sekalian ganteng atau sekalian jelek. Sekarang semua bisa mengakses. Bahkan menampilkan gambarnya bisa pakai YouTube bebas merdeka. TV analog yang demikian gak hilang. TVRI. Sekarang mau lihat Afrika tinggal pencet aja. Tengu Afrika keluar. Koceng Afrika keluar. Bokong India. Itu langsung keluar disini kan. Ini dunia baru. The real new world. Dan ini sebenarnya sebuah teknologi yang diyakini oleh NEO. Teknologi cloud. Teknologi cloud. Makanya era digital ini adalah era di mana orang bisa berselancar di dunia manapun. Nyari apa. Toko-toko besar sebentar lagi ribu-libur. Jadi kalau HPN masih membayangkan punya mall. Itu bayangan masa lalu. Itu kisah kuno. Membayangkan tentang itu. Bahkan Kiai pun kadang juga sudah tidak bisa lagi menjadi Kiai manual. Karena apa? Kiai gak bisa lagi. Didatangi orang karena apa? Karena dia punya makhabah. Bahwa cinta itu pasti dimulai dari doa. Kalau gak bisa dipaksakan pakai ilmu pelet. Dukun pelet semua berhenti sekarang. Kenapa semuanya hilang? Kenapa semuanya berhenti? Ya cinta bisa tumbuh dengan Avanza. Cinta tumbuh dengan Honda Jazz. Cinta tumbuh dengan rekening. Fase itu sudah lewat. Bahkan anak-anak milenial sekarang sudah jarang yang membayangkan tentang punya rumah besar. Itu sudah jarang. Jadi milenial ini sebenarnya adalah sebuah teknologi yang sudah dijadikan teknologi oleh santri-santri, nah tetil, lama oleh para Kiai. Makanya dari dulu Kiai percaya, makanya duduk berlama-lama. Untuk apa? Mendownload programnya Allah. Siapa tahu nanti ada dapat downloadan-downloadan. Makanya orang-orang NU gak pernah kemudian menganggap ini doa sholawat nariyah. Ini musyrik, loh ini hasil downloadan. Bukan karangan seorang penyakit ini download dari sana. Makanya mau dimusyrik-musyrik, kan ya pemakainya masih sangat banyak. Semakin banyak. Kitab ikhya, tiba-tiba terus. Ini adalah kitab hasil karya Imam Ghazali yang tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Eh kamu jangan gitu. Ini downloadan. Namanya downloadan itu bisa jadi kayak speaker. Speaker itu gak bisa ngomong, tapi bisa bunyi dengan omongan yang benar. Karena di belakangnya ada yang ngomong. Wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu jangan dikira. Nah itu sih yang percaya gitu. NU dari dulu. Makanya kadang ada wiritan-wiritan. Kenapa kamu pakai wiritan itu? Itu gak apa-apa. Menurutmu ini hasil downloadan. Ini downloadannya Ibnu Attaillah Asakandari namanya Kitab Kikam. Kenapa kamu ngapalkan Imriti? Ya ini downloadan. Jadi kitab-kitab di NU yang dipelajari santri itu rata-rata bukan hasil karya akal. Tapi downloadan. Downloadan. Si Raju Tolibin punyanya Mbak Iksan Jampes. Merupakan syarah dari kitab Ikhya. Wah itu semua orang heran. Kok bisa orang Jampes kelutuk ke diri? Gak pernah main kemana-mana. Kok tiba-tiba punya karya hebat dengan kitab yang tidak ada satupun yang salah titiknya. Atau salah hurufnya, salah ekrobnya. Dari orang ini. Makanya kiai-kiai pesisir sempat datang ke tempatnya Mbak Iksan Jampes. Dipeseni. Tolong kalau ketemu kiai-kiai pesisir pakai bahasa Arab. Untuk membuktikan bahwa kitabnya ini benar-benar hasil karya orang yang ahli bahasa Arab. Sampai di kediri kiai-kiai pesisir ngejak ngomong Mbak Iksan pakai bahasa Arab. Mbak Iksan gak bisa jawab dengan bahasa Arab. Mbak Iksan jawab dengan bahasa Jawa. Akhirnya kiai-kiai pulang lapor kiai. Ternyata kiai-kiai itu gak bisa bahasa Arab. Apa jawaban kiai-kiai sempat di pesisir berarti kiai-kiai sempat di pesisir berarti kiai-kiai. Seperti ini. Rasulullah 15 tahun naik turun kuah. Kira sunan kali jaga download. Makanya jangan heran. Mbak Dalhar punya doa aneh. Sampai hari ini orang juga bingung. Allahumma kitra kitri. Apa itu? Tapi itu hasil downloadan. Sampai jangan salah. Mbak Dalhar gak mungkin walinya Allah. Kau tiba-tiba ngarang ya Allahumma kitri kitri. Allahumma ubat. Ubat. Itu apa? Itu downloadan. Dia sudah ada programnya di cloudnya sana. Di lauk sana. Nah inilah. Ini yang kadang membedakan. Makanya hati-hati. Kalau kita gak paham teknologi cloud yang dipegang oleh. Dari awal oleh orang-orang Nabi'in. Kita akan galau. Iya. Referensinya apa? Kok itu? Kok bisa? Ya Rabbi bil mustafa balik maqah sitana. Wa kufirlana ama mazaya wa si'al karb. Wah ini. Musyur ini. Ini karena dia gak tahu. Bahwa burtah itu. Adalah downloadannya Syekh Busiri. Syekh Busiri ketika sakit. Tidak ada yang lain yang dirindukan selain Rasul. Rasulullah. Maka kemudian diajari langsung sholawat oleh yang punya sholawat. Nah itu downloadan. Makanya kamu bilang musyur. Kamu bilang apa? Dia tidak pernah hilang dari tradisi kaum muslim. Nah itu bedanya downloadan sama bukan itu disitu. Makanya NO ini tambah besar, tambah gede, tambah gede. Karena amaliyahnya sebenarnya amaliyah hasil download. Bukan amaliyah hasil karangan akal. Bukan amaliyah-amaliyah yang didasarkan pada referensi-referensi. Kalau hasil semua kitab itu adalah hasil akal. Samen akan menjadi orang paling pusing di seluruh dunia. Paling pusing. Khawarij ketika melihat pertikaian antara sahabat. Khawarij mengatakan muawiyah ini harus dibantai. Karena muawiyah memberontak kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diangkat secara resmi oleh kaum muslimin. Muawiyah berontak. Karena muawiyah berontak harus dihabisi sama pemerintah. Karena bukot. Malam yahkum bima'angzallallahu fa'ulai kahumul. Kafir. Siapa yang tak menjalankan hukum Allah dia kafir. Dalam pandangan orang khawarij muawiyah ini kafir. Akan tetapi Sayyidina Ali berpikir lain. Kenapa? Karena sesuai petunjuk kelaut. Tidak menggunakan malam yahkum bima'angzallallahu. Tapi yang digunakan adalah Walaupun itu inkonstitusional dalam pandangan pemerintahan. Tapi siapa berani mengatakan Sayyidina Ali salah. Walaupun Sayyidina Ali itu digelari oleh Rasulullah. Aku adalah gudangnya ilmu. Dan Ali adalah pintu-pintunya. Terus bergerak. Akhirnya sampai kemudian terjadilah pemikiran-pemikiran. Yang menurut kita juga aneh. Kalau ini bukan hasil donlutan dari lauk sana. Pasti kita pusing mengkomparasinya. Kok bisa kalau tidak dengan nalar donlutan itu. Yang satu sitati ayamin. Yang satu kun fayakun. Yang satu ala kun li sya'in qadir. Yang satu inna allaha la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'aw fuzihim. Tiba-tiba ulama-ulama para sepoi ini melakukan apa namanya? Ta'wil. Bukan tafsir. Tapi ta'wil. Mengambil makna yang tidak semua orang mengerti. Itu dari mana? Ya download. Riyadoh. Makanya ulama-ulama dulu ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan menafsirkan. Itu dibarengi dengan Riyadoh-Riyadoh yang sangat kuat. Bukan kemudian mencari referensi. Bukan ibit obcit. Lokcit. Daftar pustaka. Makanya mana ada daftar pustakanya? Karya Imam Syafi'i mana ada daftar pustakanya? Karya Imam Muslim, karya Imam Bukhari. Hadis-hadis dalam kitab Iqiyah. Enggak ada. Itu download-an semua. Itu hasil kerjaan orang-orang yang membrowsing program yang ada di dalam lauk. Catatan-catatan yang di lauk. Di browsing. Nah itu makanya jangan dikira. Antara faseh sama mandi itu beda. Faseh tapi yang dibaca bukan hasil download-an. Tapi hasil karya. Dan itulah. Quran. Quran itu download-an. Ada di laukil. Malfut download pelan-pelan gitu. Dari Fateha sampai Anas itu program lauk semua. Makanya ketika Quran yang di dunia dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan khilafiyah oleh wasil bin apa. Akhirnya dianggap ini Quran dunia bukan Quran yang di lauk sana. Ini khudus bukan qadim. Ini baru dan bukan ini. Nah ini lah. Nah itu makanya sampai kalau kirim doa, kirim apa. Kita menyerah sudah. Karena kita merasa gak pernah download. Akhirnya kita gak yakin. Bener gak kira-kira ya. Kalau kita langsung kirim gitu. Oh enggak, enggak, enggak. Kita harus menggunakan paketan yang besar. Paket free wifi. Dari siapa? Dari para nabi dan para wah. Wah, li sama dengan kita kirim gambar, kirim apa, kirim I love you, kirim apa. Tapi ternyata kita gak punya wifi yang kuat. Paketan kita mati. Apa yang kita lakukan? Kita cari wifi gratisan. Free wifi. Kemana? Ke warung-warung penyedia itulah. Ke warung-warung kopi. Kita warung-warung itu menyediakan free wifi. Dengan apa? Dengan .co.id. Makanya kita diajari. Kalau kamu mau ngirim sesuatu, mau membrowsing, meretas sesuatu, kamu gak punya cukup wifi. Pakailah wifi gratisan. Wifinya siapa? Wifinya nabi. Pakailah wifi-nya wali. Yang jelas wifi-nya gede. Makanya kita diajari. Ilahadratin nabi yilmus. Kalau di sana .co.id. Kalau di sini. Ilahadratin nabi yilmus. Apa-apa server terbesar? Yang bisa. Yang diisi oleh program-program dari Allah. Makanya kita setelah nabi kita pakai wifi-nya. Rasul-rasul yang lain. Wa ilah jamil ambiyai wal mursalin. Wal ulama'i wa syahada'i wa salihin. Setelah itu kita pakai wifi siapa lagi? Wa ilah wali. Yang downloadannya gede-gede. Wa ilah jamil awliya illahi minal masyariki ila magharibiya. Dari timur dan dari barat. Fibarriha wa bakhriha. Di daratan dan di lautan. Karena kita gak tahu tempatnya dimana. Langsung koordinatornya kita sebut. Wa na khusuhusun ilahadrati sya'abdil qadir al-jilani. Itu kurlapnya. Baru wa ilah jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amu'at. Wa na khusuhusun ilah jam'i hajatina. Hajatnya HPN. Itu kan. Wa binihati du'a wa syifa'a wa salamah wal qabul. Terus nampak. Wa na khusuhusun ilah ruhi pakde. Wa mati itu misalnya. Wa ilah jami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina'l minat. Al ahya'i minat. Al fatihah. Langsung share it. Itu sudah kuno sekali dalam tradisi NO. Sudahlah wasepol sudah. Yang lain semuanya menolak. Tapi dengan teknologi milenial. NO yang paling terdepan. Dari awal. Yang paling depan. Dalam teknologi itu. Cuman ini teknologi ruhani. Teknologi spiritual. Teknologi batin. Yang lain masih menentang. Gak nyampe. Masuk fatihah dibagi ke seluruh dunia. Kalau fatihah pakai teknologi cloud. Nyalo khilmahfud dianggap gak nyampe. Anda kenapa bisa melakukan itu. Mengalami itu dalam teknologi cloud. Dalam teknologi server. Contohnya apa. Sepak bola. Ini piala dunia. Piala dunia dimulai di Qatar. Kemudian dibagi di beberapa lapangan. Setelah itu semua orang berlomba-lomba nonton ke sana. Lah bagaimana dengan kita yang gak bisa ke sana. Duduk manis di rumah. Tenang aja sambil ngantuk ngopi. Sambil ngeteh. Sambil baca-baca WA. Nunggu apa? Nunggu siaran langsung. Siapa yang akan melakukan siaran langsung? Ya orang yang datang ke lapangan. Nyoting. Disoting satu orang. Soting sampai. Tapi saat nyoting dinaikkan ke server tinggi. Namanya satelit. Oleh satelit kemudian dibagi ke seluruh dunia. Dunia namanya siaran lang. Langsung bagiannya sama. Anda di pelosok manapun. Yang penting punya TV. Anda mendapatkan siaran lang. Langsung. Walaupun Anda tidak sampai sana. Bagiannya sama. Gelombangnya sama. Jamnya sama. Bagiannya sama. Walaupun kita gak sampai di lokasi. Soting. Makanya kan kemudian. Orang kalau gak percaya bahwa doa itu bisa dibagi. Tawasul itu gak ada. Orang ini sedang gak punya TV sebenarnya. Ini clear. Makanya santet yang tidak dipercaya orang. Itu ada. Apa? Memasukkan file terhadap hard disk atau flash disk. Dengan kapasitas yang tidak memadai. 10 giga dikirim ke hard disk yang cuma 2 giga. Kirimin semuanya. Ngeblank langsung. Itu namanya santet. Jadi virus. Blank. Kenapa cinta bisa dikirim? Karena kalimat bisa disampaikan lewat WA. Di WA. Terus kirimi gambar. Terus gambarnya sama kita. Kirim. Terus lama-lama dibuka. Terus buka. Terus lama-lama. I love you. Clear. Ini sebenarnya teknologi. Makanya orang bisa diretas. Kenapa wali-wali itu tahu hati orang. Karena semua manusia, nyawanya, rohnya, itu terhubung dengan law khilmah. Makanya programnya di sana ada. Makanya wali dengan program yang gede bisa meretas hati orang. Itu real problem hari ini. Makanya kita ini sedang suka ngirim-ngirim. Kemana kalau tidak ketemuan? Ya cari pemancar. Pemancar besar. Pemancar itu di mana? Di tempat-tempat di mana dulu para wali melakukan download. Yang kemudian disebut makom atau petila. Petilasan. Kita datang ke Mekah itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim download. Makom Ibrahim kenapa begitu kita datangi, kita ziarohi. Bahkan sampai. Itu tempat download. Nabi Ibrahim melakukan download-an terbesar pertama kali. Di mana ada di pemancar tanpa peduli. Basic manusia. Basic manusia itu makanan, tanaman, tumbuhan, air. Basic manusia. Tapi Nabi Ibrahim berada di pemancar. Tidak peduli. Tak titipkan anakku di pemancar ini. Walaupun pemancar ini. Tidak ada tanaman apapun. Aku titipkan robbana ini. Tapi di pemancar tertinggi dunia di mana? Indah bayitikal muharam. Pemancar itu sampai kemudian menghasilkan makom Ibrahim. Ibrahim. Nabi Ismail ditanya. Kamu potong. Pemancar yang luar biasa dengan sitihawak. Lahirlah. Ini pemancar namanya Jabalrok. Nogma. Nah doa robbana ini. Dijawab. Semuanya dijawab. Robbana liyuki musolata. Solat semua sampai hari ini. Fajal afidataminan nasi tahwi ilahim. Dicintai oleh manusia. Dicintai semua pengen datang ke sana. Walaupun padang gersang. Sampai akhirnya menghasilkan roda ekonomi yang berputar luar biasa. Mulai dari hotel. Mulai dari industri makanan. Mulai dari pariwisata. Mulai dari transportasi. Semuanya aset triliunan. Itu kenapa? Karena berawal dari fajal afidataminan nasi tahwi ilahim. Menjadikan tempat yang dicintai dan dirindukan oleh manusia. Siap berapa orang yang kaya. Paris Hilton punya. Hilton kaya karena jamaah haji. Pesawat Boeing kaya karena disitu. Makanya pemancar-pemancar ini didatangi. Kita sampai nabung 40 juta pemancar. Baik makam maupun makom. Makanya santri gak pernah peduli ini makamnya. Apa makomnya? Ngapain berdebat? Dua-duanya adalah pemancar besar yang menghubungkan kita dengan kelaut. Yang menghubungkan kita dengan server besarnya itu. Gak memperdulikan. Sampai gak pernah dituntut datanglah ke makam Nabi Ibrahim. Padahal makam Nabi Ibrahim bukan di makom Ibrahim. Tapi makam Nabi Ibrahim ada di Filistin. Yang kita diminta adalah makom Ibrahim. Karena disitulah pemancar tinggi. Dimana Nabi Ibrahim membangun infrastruktur untuk menghasilkan sinyal besar. Yang jauh bangun sinyal ke sana. Fawali wajaka syatrol masjidil. Haram online ke sana. Membangun apa? Pemancar lokal berubah masjid berubah mushol. Mushol lah. Ini kan teknologi cloud sebenarnya. Itu. Teknologi cloud menghubungkannya. Ya register. Kama shul lai ta'ala sayyidina ibrahim. Kama barok ta'ala sayyidina ibrahim. Ini sebenarnya sebuah teknologi dari jaringan memahami era yang disebut manual. Al muhafadu alal qadhim sholeh ke arah yang disebut arah digital. Makanya kaya-kaya gak ada yang bingung. Karena hasil downloadan makanya NO kuatnya luar biasa. Punya daya tahan. Wayang walaupun dianggap musyrik itu hasil downloadan. Bagaimana kemudian disitu ada Semar, Gareng, Petro, Bagong. Itu hasilnya Sunan Kalijakan download selama tiga tahun. Kalau yang lain kan downloadnya kan mana? Di perpustakaan. Mana kuat hasil downloadan di perpustakaan? Mainan logika. Sementara logika kadang juga menjadi tidak bisa mengambil arah. Contohnya apa? Kita sering kok sholat itu ngadep ke selatan di sebuah masjid yang kita pertama kali datang. Ya gak mungkin masjid di Indonesia itu ngadep ke selatan. Tapi karena kita bingung arah. Logika kita mengatakan ke selatan. Tapi ternyata gak mungkin masjid di sini ngadep selatan. Di sini aja yang bukan orang Jogja pasti ada yang nganggap di sini ini ngadep ke barat kok. Pasti ada. Padahal ini ngadep ke utara. Ke utara. Jadi jangan salah karena salah apa tidur muter-muter di sini tadi baru bangun. Jadi jangan sampai bayangin. Eno itu downloadan semua. Lambang Eno downloadan. Sudah jelas saya ketemu gambar itu di langit downloadan. Wiritan-wiritan Eno downloadan. Yang lain kan main logika. Tidak nyampe, gak nyampe. Berapa organisasi besar yang disandarkan kepada logika habis. Karena apa? Tidak terhubung dengan server dan program dunia. Nah itu makanya. Kita datang ke Mekah itu menemukan server-server. Makanya Kiai-Kiai itu mengajarkan ayo kita cari server. Kemakam-makam wali. Ketempat petilasan-petilasan. Karena di situ terbangun instalasi berhubungan dengan lauk. Tempat-tempatnya itu mustajab. Karena itu ada bangunan server. Energi itu tidak pernah hilang. Hanya berubah bentuk. Ini ilmu fisika. Energi itu gak pernah. Dia hanya berubah bentuk. Makanya kalau kita online dimana cepat gitu. Wiritan. Dicari-cari tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat dimana para wali pernah membangun instalasi untuk melakukan download. Nah itu yang orang-orang muda ini gak ketemu. Makanya teriakannya kan ceng. Anjing halal. Tapi itu bukan downloadan. Tapi logika. Logika. Ya akhirnya anjing masih banyak. Karena orang juga ragu mau makan anjing apa enggak. Pusyrik keputusan-putusan. Haram. Pusyrik. Ya orang keputusannya begitu. Makanya gak bisa diikuti gitu loh. Karena dia gak bangun pemancar. Ini orang-orang freelance gitu. Manusia-manusia freelance. Jadi hacker-hacker gitu aja. Hacker-hacker. Ya kayaknya. Atau jangan-jangan cuman sales gitu. Sales-sales aja. Dia tidak membangun sebuah sistem gede. Enggak. Nah itu loh. Makanya. Nah itu dia harap itu. Kenapa? Bisa industri sebegitikan gede. Mendatangi. Awala bayti buzi alin nasi lalladzi bibak kata mubarakah. Yang namanya Ka'bah. Tempat pemancar pertama di muka bumi. Kemadina. Ngapain? Kerau dah. Ketempat Rasul. Rasulullah. Karena Rasulullah ini pemancar dunia. Dalam keadaan hidup mau dalam keadaan meninggal sama statusnya. Karena Rasulullah gak meninggal. Jadi sebagai sebuah server Rasulullah ada diantara kita. Makanya kita bisa online terus. Dengan Rasul bisa online-an. Inna Allah hawa malaika tahu yusul luna. Makanya yusul luna itu mudhorek. Mudhorek itu sedang berlangsung dan akan terus-menerus. Makanya solawat itu 24 jam. Menjadi penghantar dari semua sistem online dunia. Makanya kalau kita online kepada akhirat. Kalau tiba-tiba pakai solawat. Ya gak nyampe. Buang itu adalah sistem ini. Password dan sistem online yang terus-menerus. Makanya orang-orang umroh mana. Untuk apa? Untuk menghadap Rasul. Minta downloadan. Minta berada dengan dekat ini. Makanya orang-orang dulu di zaman Rasulullah yang daplek-daplek. Itu bilang ya Rasul aku daplek ya Rasul. Dua saya banyak. Tapi saya gak kenal. Gak kenal Allah. Kan yang kenal engkau ya Rasul. Tolong dong doain saya ya Rasul. Rasulullah. Ya Allah gimana ini umat saya? Minta didoakan. Boleh gak? Dicawab sama Allah. Ya Muhammad kalau ada umatmu yang beleng-beleng. Yang daplek-daplek itu datang kepadamu. Mohon diampunkan kepadaku. Mintakan ampun. Pasti aku terima tobatnya. Nah itu makanya karena Rasulullah ini. Dalam keadaan hidup dan meninggal sama. Maka orang umroh ke sana sebenarnya juga sedang minta kepada Rasul. Ya Rasul. Tolong dong. Itu jauh saya terus kemudian lebih baik disedekahkan ke tetangga. Yang disedekahkannya disedekahkan. Yang dipakai ke sana ya ke sana. Gak kalau kemudian milih lebih baik ke tetangga. Baik ke sana. Oh tiba-tiba sekarang ada orang punya logika. Lebih baik diserahkan ke tetangganya. Daripada umroh. Tetangganya masih utang. Itu kan karena masih miskin. Makanya sana bilang ya Rasul. Saya kesini pakai modal ya Rasul. Besar. Bagaimana saya punya modal kesini dan punya modal untuk kasih tetang. Tetanggan kan enak gitu. Orang sekarang aneh-aneh. Mambil tuh sikap berubah kayak gini loh. Ini pemancar. Kita fawali. Wajah Kasyatrol Masjidil. Haram mengarahkan ke sana ke pemancar. Nah di saat itulah kemudian pemancar ini bergerak. Bergerak dibawa oleh putra-putri Nabi Ibrahim. Yang satu dibawa oleh Nabi Ishaq keser ke Filistin. Yang dibawa oleh Nabi Ismail keser ke. Tetap di Mekah. Yang akhirnya sama-sama punya kekuatan luar biasa. Sehingga apa? Sehingga ketika Rasulullah jadi Nabi. Dua tempat ini menjadi dua tempat yang sangat diberkai. Anda tidak bisa mengatakan ini semuanya palsu. Tidak bisa. Di dalam tradisi Filistin juga ada tradisi Don Lutan. Di dalam tradisi Maka juga ada Don Lutan. Maka kemudian Allah bergerak. Yang Palestine bergerak ke Eropa. Bangun peradaban di Eropa. Barokah yang dari Maka yang bergerak ke sini bangun. Indo-Indonesia. Bergerak. Jadi jangan dikira. Eropa bisa bangkit sedemikian gede. Barokahnya Masjidil. Aksa yang dibawa oleh teman-teman dari Injil. Dari Nasrach. Nasrach ini bangun di sana di Eropa. Di Fatikan mulai diperkenalkan dengan teknologi-teknologi. Yang tadinya tidak dikenal. Sebagian dibawa oleh orang-orang Hawariyun. Yang bersini. Ya kesini bergerak. Makanya disini bisa menjadi bangsa juga. Barokah dari Masjidil. Haram. Perang 10 November. Itu perang karena Barokah Masjidil Haram. Karena itu ada perang Sabi Lillah. Teriakannya Allahu Akbar. Gitu. Tapi waktunya tepat. Nah kalau sekarang ini kan waktunya tidak tepat. Teriak Allahu Akbar. Di tempat yang tidak tepat. Tidak tepat. Di tempat di depan Polsek. Ngebom. Ini tidak pas. Tapi 45 benar-benar berkah yang pas. Allahu Akbar. Keluar semua. Sampai kemudian menghasilkan sistem. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyat. Di Indonesia menggunakan sistem ro'iyah atau rakyat. Menggunakan sistem kebersamaan namanya musyarokah atau masyarakat. Menghasilkan sebuah sistem kompromi namanya musyawarokah dalam konsep wasyawir humfil amri. Menjadi NKRI dengan pimpinan tertinggi majelis permusyawaratan rakyat. Diwan perwakilan rakyat. Rakyat itu ini barokah istilah-istilah dari maka. Makanya jangan kemudian ada orang menganggap. Oh anti Arab lu gimana ini orang-orang ini. Kalian datang kesini duduklah yang baik. Kita kasih atap Arab di Indo. Indonesia kan gitu. Atap rakyat. Atap majelis. Permusyawaratan. Atap. Nah orang yang baru datang dari Arab duduklah di bawah situ. Bareng-bareng ayo ngopi. Jangan kemudian mengatakan bahwa tempat ini sudah sangat Arab. Kamu bilang anti Arab. Pesantren masih mengajarkan bahasa Arab. Anak-anak saya masih fa'alayaf ulu fa'lan. Masih ca'a zaitun koma amron. Masih undak kok ca'a zaitan koma amron. Masih. Masih semuanya belajar di situ. Masih menggunakan standar. Innamayak shalloh min aibadihil. Ulamak masih. Jangan dikira. Masih diajari menjadi orang-orang yang ma'rifat dalam memahami agama. Sehingga siap untuk menjadi muptadak. Untuk menjadi pemimpin. Karena semua pemimpin harus ma'rifat. Enggak boleh pemimpin kok nakiro. Muptadak nakiro. Rokobar nyamuk kodam. Muptadak nyamuk akhor. Masih diajari rova. Bagaimana bangkit. Bagaimana berdiri. Masih diajari berpikir dengan kuat secara Al-Quran. Pondok-pondok takfid terbesar masih punya N.O. Kok yang kecil-kecil tiba-tiba mengatakan mereka yang paling Kur'ani. Yang santrinya puluhan ribu pengapal Kur'an. Masih kerapyak. Masih kudus. Yang lain rumah takfid itu meletak euro umum. Santrinya papat. Proposalit ditulikur. Ini ya kan. N.O. mana masih. Pondok-pondok takfid masih punya N.O. Masih. Kerapyak dari dulu. Tarwe. Satu juz, satu malam. Satu malam ini baru kemarin sore. Kayaknya paling satu juz dulu. Nah santrinya yang sudah dari Pondok sudah capek. Pengen kolhu. Enggak usah dimarahi. Ini kan yang baru-baru. Masya Allah. Dunutan gede semua masih. Ruang-ruang gede masih. Nebaroka ini bergerak. Sekarang jadi Eropa. Menghasilkan peradaban trendsetter. Menghasilkan peradaban trendsetter. Hampir semua trendsetter dari Eropa. Padahal sebenarnya dua-duanya sama-sama diberkah. Diberkahi. Tapi yang baru menunjukkan yang dari Eropa. Yang kita kadang kalau enggak pede, kalau enggak model Eropa. Ya wajar karena mereka lebih trend, lebih enak. Kita jalan kaki, sana tiba-tiba bikin mobil. Orang tetap dipaksa jalan kaki, enggak boleh pakai mobil dengan arasan kafir. Ya enggak bisa. Survival manusia menjadi lebih mudah. Orang masih bawa duit kemana-mana, takut dirampok. Ya pakai obligasi, pakai ATM, pakai uang. Uang lebih aman. Pergi haji naik pesawat, lebih aman daripada sampai naik perahu. Nah penyedia-penyedia itu masih di sana. Ya kan masih di sana, entah yang dari sini kapan. Karena kita sampai sekarang masih pegang agama. Masih pegang, kita masih pegang sholat. Tapi sholat kan harus diingat ini HPN ini, harus dipahami. Sholat itu nutup aurot, tutup aurot itu tetap kain. Siapa yang mikirkan tutup aurot yang dilakukan oleh santri ketika sholat? Hari ini masih Cina yang menyediakan. Maka jangan paksa santri anti-Cina. Kalau Cinanya pergi, kita enggak bisa pakai sarung. Makanya kiai-kiai enggak sok-sok anak. Cina hancur, kenapa enggak ikut gitu? Karena kita belum bisa menyediakan kain. BHS mahal. Atlas murah. Gajah duduk murah. Ini masih sholat. Masih menggunakan air, wudhunya. Wudhu sekarang dimanapun pakai pipa sama sanyo. Sholat wudhunya santri, pipa sanyonya mas pion. Apa kembali ke padasan? Ini enggak mungkin. Sholat masih pakai masjid. Masjid arah kiblatnya masih pakai kompas. Penyedia kompas Jerman yang paling akurat. Sholat masih bangun masjid. Masjid masih kegedean. Harus pakai toa. Penyedianya masih Jepang sama Cina. Kalau kita pakai menara tinggi, pakai black diputer. Itu yang enggak bisa. You know. You understand. Kenapa kiai enggak sok-sokan. Kenapa kiai enggak kofar kafir, kofar kafir. Karena apa? Siklus dunianya masih menjadi bagian dari kerja bersama. Orang bikin masjid masih harus memikirkan bagaimana merekatkan pasir sama batu. Itu urusannya semen. Itu masih urusannya semen gersek, masih urusannya semen bima, masih urusannya semen padang. Masih urusannya-urusannya itu. Itu urusannya mau apa? Baru pakai kiai endok. Pakai telur putih, putih telur. Begitu diacar gempa, berul mati kabewong wolung ewu gitu. You kan mesti mikir. Puasa. Kita ngajarin puasa. Tapi begitu waktunya buka, makanan yang menyediakan petani hanya sampai pada bumbu sama beras. Ketelnya siapa yang nyiapin? Kompor gasnya siapa yang nyiapin? Karena nebang hutan untuk kayu bakar gak boleh. Harus kemudian pakai LPG. Tabung siapa yang nyiapin? Industri untuk mengambil panas bumi siapa yang nyiapin? Kan gak mungkin. HPN belum bisa. Masih UKM. Tapi memang bisa. Imikri. Mikro itu udah kecil. Ini mikri. Kecil lagi. Belum bisa. Kita hari ini, malam ini ngaji. Ini perlengkapan semuanya belum ada yang kita sediakan sendiri. Mulai dari lampu, sound system. Bahkan air aqua yang dikletek mereknya ini. Ini Perancis ini yang menyediakan. Danone. Speckernya masih Cina. Ini mereknya apa ini? Kita tahu ini. Wearless. Wearless microphone. Z-Pro. Cino. Kok mau temui Cino? Takut beranak. Saya ingin kondomisi Cino. Ini apa sempian? Dulu ya kita kan masih dikomplet ini semua. Makanya. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah. Dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairan disitu nakiroh. Maknanya khairan kamilan. Artinya kebaikan yang sempur. Yang sempur. Nah kebaikan sempurnya bukan milik manusia. Dia milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti enggak sempur. Enggak sempur. Nah baiknya bareng-bareng. Kita ngaji baik ini karena apa? Ada speckernya. Kalau tukang speckernya males dimatikan. Habis. Enggak bisa baik itu berdiri sendiri. Makan aja doanya Allah. Mabarik lana bukan barik li. Karena bersama makan-makan itu yang paling enak. Makanya kiai santri masih makan bareng. Yang masak siapa? Yang bikin kompor siapa? Yang bikin bumbu siapa? Jadi enak dikasih garam. Yang bikin garam orang rembang. Bukan orang Jogja. Sementara orang Jogja gak pernah berpikir. Jangan-jangan waktu bikin garam orang rembang. Itu ditambahnya kencing. Kan itu gak tahu sampehan. Sampehan tahu itu sambil kencing itu. Makanya orang Jawa menyebutnya Uyah. Tetangganya Uyah. Uyoh. Podoh-podoh kecuti. Podoh asem. Orang gak pernah nanya. Itu terus garam dibawa ke Jogja. Sampai yang tahu. Lewat Semarang terus copirnya mampir di warung remeng-remeng. Itu gak ada yang tahu. Tidak ada dunia masih komplit. Masih bersama. Maka kehidupan bersama harus dijaga. Dijaga. Nah itulah makanya para ulama ini gak ekstrim. Gak dikit-dikit kafir. Gak dikit-dikit musrek. Yang selalu begitu biasanya. Kiai freelance. Ustadz-ustad freelance itu. Yang umatnya subscribe itu yang ribut. Kiai gak berani. Kiai ngajar haji. Haji berangkat. Tapi yang memberangkatkan urusannya Boeing sama Airbus. Boeing Airbus itu perusahaan Yahudi. Kalau Yahudinya mati kita renang. Makanya Kiai gak sosok-sokan hancur. Kan Yahudi bunuh. Gak begitu. Ngayoh. Gak begitu. Makanya saman harus ngerti. Kenapa Kiai-Ki-NU itu tawasut. Tasamuh. Tawasun. Karena hampir seluruh siklus kebaikan ini. Masih ditanggung bersama. Barok nah haulahu yang bergerak dari Masjidil Akusoh. Dan yang bergerak dari Masjidil Ha. Haram. Makanya Kiai yang rukun. Hidup yang rukun. Gak tiba-tiba. Bang haram. Kalau bang haram saman pakai uang. Haram uang itu produksi bank. Sementara kita kirim anak kita mondok pakai uang. Ayo. Pak kirimi teloh. Tidak. Jadi kenapa saman kalau ingin tahu kenapa si Kiai-Kiha itu landai. Kenapa Kiai-Kiha itu tidak kemudian ekstrim. Mengambil sikap-sikap yang sangat keras seperti orang-orang sekarang. Nah orang-orang itu kan penuh dosa sebenarnya. Rokok haram. Tapi 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram cukainya haram. Masuk APBN, APBNnya haram untuk membangun jalan. Jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Pemerintah. Kenapa Kiai tidak so-soan? Nah itu loh maka HPN ini harus paham itu. Kenapa? Rule of game-nya Kiai. Itu rule of law-nya seperti itu. Tidak kemudian sembarangan. Nah menyongsong masa depan ini kan tidak mudah. Dengan teknologi-teknologi yang sudah luar biasa. Amerika telat gitu. Dia yang membangun peradaban milenial itu. Tapi begitu dia sombong dikit. Telat masih bertahan pada obligasi. Mati dia. Dek. Karena apa? Tiba-tiba pemilik uang dunia menggeser duitnya 8 triliun dolar ke HSBC dari Bank Devisan New York. Mau apa? Akhirnya 2012 jatuh tempo. Tidak bisa bayar kepada Shanghai Corporation. Hasilnya apa? Dia nyerah. Tapi bentuk penyerahan dunia modern tetap seperti dunia kuno. Bikin ketoprak. Akhirnya bikin kiamat 2012. Dunia terjadi kiamat Amerika habis. Tapi mau geser ke Cina dikit masih malu. Yang selamat Tibet. Cina tidak mau kalah. Ya sudah nyerah saja deh. Akhirnya dia bikin film The Forbidden Kingdom. Tongkat Sunggokong harus diserahkan ke Cina. Tapi yang nyerahkan anak Amerika kecil. Diantar sama siapa? Diantar sama Jackie Chan. Ingat gak film itu? Kenapa dunia sedang berpikir? Karena apa? Milenial itu tetap ada batas teritorinya. Namanya apa? Nation State. Karena sehebat apapun pemahaman kita tentang Eropa. Ketika kita pergi secara manual dengan jasad. Mesti ditanya pasportmu mah. Mana? Walaupun pasport elektronik atau apa. Tetap batasnya ada. Jadi orang gak boleh lupa. Makanya semuanya sedang mempersiapkan bagaimana perlindungan kepada manusia dengan atas nama agama atau atas nama yang lain. Cuma satu. Bagaimana kemanusiaan bisa berjalan. Bisa tegak. Dan bisa melangsungkan kehidupan. Karena dunia sehebat apapun kalau manusianya habis ya gak berguna. Agama sebaik apapun kalau manusianya mati ya gak berguna. Makanya kemanusiaan ditaruh di tempat yang sangat tinggi. Nah hari ini sebenarnya semua orang sedang berbicara tentang kemanusia. Kemanusiaan. Gitu. Nah yang paling jenuin ngomongin manusia yang nanti akhirnya akan menjadi sebuah referensi dunia. GNO. Yang paling jenuin ketika ngomong manusia. Kenapa? Karena semenjak masih belum lahir udah diurus. Masih di dalam perut. Hanya NO yang ngurus manusia semenjak di dalam perut. Mito nih. Ngapati. Undang ini selawatan. Menganggil tetangga. Beli jeruk. Beli apa saja sampai roda ekonomi pasar berputar. Gara-gara wong ngapati wong mitoni. Ini urus betul ini manusia. Karena tulang punggung dunia. Ini manusia. Jadi akhirnya semua sadar dunia. Sekarang sadar pusatnya ada di manusia. Cina. Kemarin yang dibayangkan adalah penguasaan ekonomi dunia. Dia beli semua obligasi dunia. Dia mainkan semua produsen-produsen besar dunia. Dia hajar dengan duplikasi-duplikasi. Dia jual ke pasar kelas bawah sampai kelas menengah. Habis dunia kacau. Dan dia tidak tersentuh. Ketika dunia sedang ngomong agama. Dia punya cara sendiri ngomong agama. Tuhan ngelarang judi. Dia bikin dewa judi. Tuhan ngelarang mabuk. Dia punya dewa mabuk. Tuhan kalau sudah sangat berkuasa. Dinaik isun gokong sampai Tuhan yang ngungsi. Itu kalau di Cina makanya dia flat. Datar. Cadangan devisa terbesar dunia hari ini milik Cina. Tapi Cina baru kerasa pusatnya ada di manusia. Buktinya apa? Sekarang begitu dia berpikir punya uang. Dia berpikir juga cadangan makanannya mau dari mana. Karena makanan ternyata tidak bisa digital. Tidak bisa digital. Makanya sekarang ketika kemarin dia punya kekuatan finansial gede. Renggang kelahiran di Cina. Dipepetkan, dibuka kerannya. Sehingga banyak lagi yang punya dua, yang punya tiga. Tapi yang tidak kepikiran bahwa setelah itu urusannya makan. Begitu urusannya makan. Dalam satu hari harus kasih makan 1,5 miliar manusia. Sekarang bergerak mendekati 2 miliar. Baru kerasa tidak tercukupi 1 juta ton gandum setiap hari. Karena apa? Gandum tidak bisa digital. Dia harus tetap ditanam. Dia tetap sebagai zarain. Baru kerasa. Maka mereka baru sekarang mulai berbicara tentang manusia harus sopan dengan tetangga. Dengan apa. Kembali ke nilai-nilai luhur Cina yang sopan. Yang harus ada kalau orang minta kasih. Kalau ada orang butuh kasih. Orang utang-utangi. Mulai berbicara begitu. Karena baru kerasa semua tulang kubungnya adalah manusia. Manusia di tempat yang lain sudah masalah. Manusia saling bunuh atas nama agama. Sehingga agama tidak bisa jalan. Karena manusianya rusak. Nah. Sekarang dunia bagaimana mengelola manusia agar menjadi sangat baik. Agar manusia itu layak menjadi khalifatan fil'ad. Yang punya persediaan itu hanya NO hari ini. Yang lain punya humanisme. Yang lain punya behaviorism. Tapi nah gotil ulama punya. Punya apa? Bagaimana menjadi insan kah. Kamil manusia yang sempurna. Diurus. Belum lahir bagaimana proses membuatnya. Diurus sama NO. Ngaji kita kurutul. Uyun. Bagaimana mereng kiri, mereng kanan. Diurus itu besok akan mulai lagi itu. Naik dari kanan turun kiri. Naik kiri turun kanan. Diurus. Ada kitabnya komplit. Setelah jadi. Diurus. Bacain Quran. Bacain Yasin. Empat bulanan. Tujuh bulanan. Sampai ketika lahir. Ari-arinya diurus. Karena dia bukan ari-ari kambing. Dia bukan placenta babi. Dia placenta manusia. Organnya Manu. Manusia diurus dengan benar. Dikasih lampu. Dikasih kembang. Dikasih jarum. Dikasih kaca. Dikasih sesir. Bila perlu dikasih buku. Bila perlu kasih ATM besok. Diurus itu. Ayo. Kasih nama. Walimatu Tasmiah. Diurus. Sampai buang pucuk. Ya Manu. Diurus. Walimatu Luhitan. Heno komplit. Diurus bagaimana mendoakan. Bagaimana apa. Ketika masih Rodotul Adfal. Ya diurus semua. Tp. Tp. Akomplit. Sampai mendekati mati. Masih diurus. Bacain Yasin. Bacain Tahlil. Begitu Sakarotul Mau. Diurus. Ngubur. Diurus. Benar-benar ngurus manusia. Baling komplit. Yang lain manusia sudah diurus. Seperti ngurus sapi. Tapi Nathotul Lulama. Ngurus manusia sebagai pusat. Dari segala kehidupan bumi. Diurus. Bagaimana urusan. Manu. Manusia. Mana ada yang ngurus. Seperti Eno. Setelah mati. Sudah di dalam kubur. Masih di Taukin. Ditanya. Kamu kalau ditanya. Marobu gak jawab Allah ya. Walaupun gak jawab. Ada yang nanya. Lu itu denger apa enggak? Ya kalau kamu pengen tahu denger gak. Mati ya Allah. Tak tahu. Murusnya komplit. Dibacain Yasin. Ya Allah. Kuburannya diperbaiki. Dan dani. Karena ini kuburan manusia. Kasih bunga. Kasih air. Hargai. Karena ini manusia. Betapa setiga hari. Empat hari. Tujuh hari. Empat puluh hari. Setahun. Khol. Siapa yang ngurus manusia. Sedetil dan sekomplit. Nahdlatil ulama. Saya mau nanya. Bandingkan dengan seluruh teori kemanusiaan dunia. Gak ada satupun. Orang yang berani mengurus manusia. Seperti Nahdlatil ulama. Ngeragati. Dwi. Nukokno ceruk. Nukokno tes. Nukokno poin. Nukokno tonggo. Walaupun sudah mati. Nah yuk. Boleh kalau ada. Cari. Cari. Mana kalau ada. Aku pengen ruwongi. Boleh itu. Ngurus manusia. Karena dia ini pusat. Kalau ini baik. Agama berguna. Karena bisa dijalankan oleh manusia. Atas nama kebaikan membangun khilafah. Manusianya rusak. Akhirnya Islam gak jalan. Atas nama manusia. Tapi ribut masalah jenggot. Taliban bubar gitu loh. Orang sembahyang Jumat ya gak ada. Orang ngaji gak ada. Karena tembak-tembakan. Di Indonesia gak sholat. Gak apa. Bisa kumpul bareng. Dengan cara apa? Di Junganom. Muka-muka sih gak sholat. Jadi sholat itu gak ada NU di mana. Jadi yang punya siklus untuk membangun manusia. Dalam konsep dasar. Yang paling asas. Itu ada di dalam Nahdlatil. Lama. Tapi juga tidak kemudian menjadi ekstrim. Tidak memaksa manusia menjadi manusia asosial. Tidak memaksa manusia menjadi individual. Caranya agar manusia tidak menjadi individual. Maka manusia dalam kehidupan agama yang paling pribadi. Selalu dihubungkan dengan kehidupan bersama. Doa yang masih bersama tinggal NU. Yang lain amin amin. Kyainya doa. Kalau kecapean amin. Kyainya berhenti. Kalau yang doa semakin banyak dibawa ke alun alun ridosono. Namanya istiwosah hubro. Yang menikmati siapa? Tukang parkir menikmati parkiran. Tukang tahu menikmati tahunan. Bakul kato nikmati kato pasar. Bergerak dalam kehidupan sosial. Yang akan menumbuhkan kebersamaan dan ketahanan pangan dan ekonomi. Ekonomi. Si ngisi sopoh. Nga NU. Koleh ini si ngono. Ayo. Cinta Rasul. Yang menghasilkan kehidupan bersama dan roda ekonomi. Cuman di NU. Rejepan. Mulutan. Ruahan. Nuzulul Quran. Hijriyah. Panggung disewa. Sonsistem disewa. Tukang soteng disewa. Tenda disewa. Gelaran disewa. Semua roda ekonomi berputar. Mulai besek sampai pitik payu. Ayo coba. Kalau sudah semuanya solawatan. Datang semua. Mau terserah manusia punya kecenderungan beda-beda. Ada yang solawatan dengan model Arab silahkan. Ada dengan lagu Dangdut silahkan. Ada dengan lagu Jawa silahkan. Akhirnya dikumpulkan jadi satu di alun-alun. Namanya apa? Keridosono. Bersolah. Bersolawat. Kalau Habib saya yang datang kain putih. Laku semua. Pabrik kain putih seneng. Sepanduk laku. Slayer laku. Sampai gagang pancing lah. Laku. Ketahanan seperti itu dari mana. Kalau itu kunah dihitung dalam satu tahun. Berapa triliun yang dikeluarkan oleh Nautil ulama. Untuk merawat manusia yang cinta Rasul. Merawat bangsanya dalam kebersamaan dan roda ekonomi. Siapa? Boleh ada liatnya ada. Keduanya... Pintes ada di duit. Ya masuk akal. Wang duitin, tegung mulutan. Sing liatnya masjidnya gede gede. Wang belas. Gak tau. Matuduh. Duh. Wuh. Aku mau ditat. Nah ini kan kondisi nil. jadi jangan kau bilang ini organisasi kuno tapi karena kebersamaan yang dirawat dan dijaga oleh yang lain menikmati indahnya kebersamaan dalam keamanan berbangsa dan bernegara bernegara sopoh ini ramai lo eno ramai lo eno kenikmatinya terhadap para jasa para pahlawan yang masih ingat siapa ya eno kuburannya di parani makamnya didatangi bis pariwisata laku nyambut makam wali jual katok laku jual nasi laku sampai copet bisa hidup di makam-makam para wali dan pahlawan itu casanya siapa eno sing omeni setelah ziaroh makam-makam para wali akan rindu dengan tanah-tanah itu semakin banyak tanah yang diziarohi semakin banyak kerinduan terhadap tanah-tanah para gurunya kalau semakin banyak kerinduan pada tanah-tanah para gurunya itulah jikal bakal cinta pada tanah air mana ada santri jadi teroris yang suka ngebom mau ngebom Surabaya gak enak sama makamnya Mbak Ampel mau ngebom Madura gak enak sama makamnya Mbak Khalil mau ngebom Jombang takut sama makamnya Gustur mau ngebom Cirebon takut makamnya Sunan Gunung Jati mau ngebom Jogja takut sama makamnya Sejumatil Kubro takut sama Imogiri takut dengan makam-makam itu makanya semua teroris yang suka ngebom tidak satupun dari mereka adalah kelompok yang pernah jarak kubur hitungan dulu tepuk asing panter gak usah suka ngebom nah itulah lu mau ngebom tiba-tiba terserah eno itu gunanya apa eno praimu lutan pasarmu macet sopasi itu ku jerukmu eno praimu makanya orang-orang pasar dan yang bergerak dalam roda ekonomi jangan musuhi eno karena kalau eno berhenti dan mogok tidak membeli punya mu punya HP enros yang ditunggu bubar nemo nah coba ini lah begini-begini ucan-ucan sone payu kadang-kadang HP eno tendone payu kan gitu eno itu sonemu payu lo kan sotengmu payu mak sukerbuknya payu facebooknya payu siaran langsung nah inilah kompleksitas sebuah sistem kehidupan yang komprehensif dan integratif dibangun oleh jama'i anak datil ulama dari hulu sampai hilir anak datil ulama tidak pernah meninggalkan manusia tidak pernah meninggalkan is Islam kok meninggal mati kok tinggal begitu mati kok gelundung begitu baru kok kubur makanya perang jawa bisa terjadi karena apa makam karena bagi pangeran diponegoro urusan makam adalah urusan sirotol laginaan amta kalau waktu itu diponegoro tidak ngelawan mungkin kita habis sudah menjadi sebuah bangsa karena karena makam karena santri punya makam yang mau ditabrak oleh oleh apa oleh ril kereta yang bagi belanda kereta itu lebih penting tapi jari nebuk jawa akhirnya van de venter sebagai anggota volskrat belanda lapor pada ratu wilhelmina harus ada sistem perubahan penjajahan kepada negara-negara india belanda kalau tetap dengan perang kami sudah gak sanggup kami bangkrut akhirnya ratu wilhelmina kalau begitu sekolahkan aja orang-orang inlander itu orang-orang orang-orang india belanda sekolahkan lahirlah politik etis akhirnya kemudian anak-anak indonesia bisa sekolah di belanda tapi karena anak-anak indonesia terbiasa dengan hidup sosial yang terbuka maka mereka lebih suka datang ke pasar-pasar malam di pasar-pasar malam menemukan sebuah buku seluntupan yang ditulis oleh Ernest Renan dengan judul what is the nation apa itu sebuah bangsa itulah yang mengendalam apa melandasi kesepakatan bersama hidup satu bangsa satu tanah air dan satu negara satu nusa satu bangsa dan satu tanah air terikat dalam sumpah pemuda kemudian ditopang oleh santri hubulodon minali iman jadilah yang namanya nation state negara kesatuan republik indonesia yang akhirnya kita nikmati Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan republik indonesia dan dengan cara santri dan ahnotil ulama hari ini kita juga lebih lega ternyata Islam masih bisa ada ruang besarnya Islam yang bergerak ke Cina berhenti tidak bergerak lagi Islam yang bergerak ke Eropa macet Islam yang bergerak ke Afrika berhenti yang ke Rusia berhenti tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia orang haji paling banyak Indonesia sholat paling banyak Indonesia orang berjilbab paling banyak Indonesia orang punya masjid apal Al-Quran terbesar ada di Indonesia maka jangan sekali-sekali kita mengatakan Islam Indonesia adalah Islam tertindas dan dikriminalisasi itu adalah upaya orang-orang bodoh yang sedang menjual apa yang sudah gagal di beberapa tempat ikhwanul muslimin problem solvingnya orang Mesir gagal di Mesir ikhwanul muslimin gagal ada kemudian datang dari Filistin namanya Kismut Tahrir didirikan oleh Taki Yudin An-Nabhani gagal di Eropa di Arab dibawa ke sini semua produk gagal hampir semuanya dibawa ke sini kenapa? karena tidak mau menjadi followernya nah dotil pengen independen akhirnya jadi agak organisasi freelance yang tidak cocok dengan tanah nusantara ketika mereka tidak cocok dengan tanah nusantara kita teguhkan bahwa kita punya Islam besan para ini nilai Islam Indonesia dengan tulang punggung nah dotil ulama siap menyongsong teknologi yang sudah dipakai berapa ratusan tahun yang namanya cloud yang namanya lawkir makfud kita sudah menyelesaikan itu yang lain menggunakan tapi mengingkai mengingkari dan jadi dunia sedang berubah bergeser kemanapun saya men pernah gak membayangkan bahwa sistem analog yang namanya Inggris itu yang sekian puluh tahun menikmati fasilitas poroskan Bera London sama Washington tiba-tiba gagal Brexit saya men gak pernah kebayang yo tiba-tiba kemudian Eropa membayangkan punya lahan yang luas kemudian mendanai Ukraina untuk melakukan perang dengan Rusia Rusia bertahan akhirnya diledakkan pipanya sekarang jual beli gas dari Amerika jatuhnya lebih mahal akhirnya Eropa di depan musim dingin sangat kacau luar biasa sudah bukan lagi inflasi sudah bukan lagi deflasi sudah bukan lagi reflasi tapi ini adalah resesi dunia yang luar biasa yang akan dialami oleh orang-orang di seluruh dunia pada tahun 2030-2040 krisis air pangan dan energi krisis air insyaallah kita masih selamat karena kita negeri air hujan tidak pernah berhenti urusan makanan insyaallah kita masih selamat karena makanan kita variatif dari padi telos sampai tales sampai gembili sampai uwi masih komplit dari urusan energi kita masih menyiapkan tiga energi besar kalau berbicara tentang energi air kita punya air berbicara tentang energi panas bumi kita negeri cincin api berbicara tentang energi matahari kita punya tiga waktu diberbicara tentang energi angin kita punya pantai terpanjang dunia dunia maka jangan heran semua sedang bersiap-siap ke Indo Indonesia Nabi Sulaiman dikatakan dari Indonesia karena membangun Candi Boroh Hudur Ratu Sabah dikatakan dari Monosobo Nabi Sulaiman dari Sleman sekarang Atlantis yang hilang dikatakan dari Bawe Bawean dan kita akan bangga dengan hal-hal yang seperti itu tapi kita lupa bahwa itu adalah cara yang paling fundamental untuk mendekonstruksi budaya orang setelah itu takeover diambil atas nama turunan nenekmu nenekmu yang aku kan karek tola tola lalu 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 itu makanya nah Tidak lupa ayo cinta tanah air siara kubur kemana kemana lalu ini ini bagaimana mempertahankan bangsa dan negara karena masa depan kita adalah masa depan dimana teritori yang terjaga untuk siapa untuk anak-anak Indonesia dan disitulah Nato Tidur Ulama dengan sekian dinamikanya antara pengurus harian pengurus banom antara HPN yang akan bergerak ke titik-titik yang paling berjihad ini nanti yang tidak kemudian mengambil titik paling ekstrim apakah kiri apakah kanan tetap di tengah-tengah mengambil sikap tawasut itu tidak mudah kalau menjadi ekstrim itu mudah tinggal bawa bom panci sudah ekstrim sudah selesai nah itulah nah ini dunia masa depan dunia sebentar lagi akan ada penyelesaian bangsa yang gagal bangsa yang kankrut tidak tinggal Nato Tidur Ulama yang punya umat makanya kita menyiapkan itu semua dalam bingkai-bingkai yang paling dasar menjaga manusia eksistensi bangsa dan negara kita bangkitkan semangat beragama yang tetap punya jangkar sosial yang mapan amma bakdu nah ini baru mukot dimah nah ini belum mulai ngaji saja ini ngaji kan ada amma bakdunya nah ini baru amma bakdu belum mulai bawa-bawa tenang masih sore baru amma bakdu jam bira tadi oh jam 11 karena ini pengusaha ini udah nanti kapan-kapan lagi kita teruskan kalau sudah situasinya reda hujan ini sini kita kumpul kita tablik akbar besar warga Nato Tidur Ulama Yogyakarta kita berbicara agama bangsa dan negara dengan basic manusia yang paling solid paling komprensif hari ini hanya Nato Tidur Ulama yang punya mekanismenya ternuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati